Apa seharusnya sikap kita Jika ada pihak-pihak yang melecehkan Rasulullah Atau agama Islam Semisal perbuatan karikatur Film seperti yang telah ada di zaman ini Kebencian kepada orang-orang kafir Wajib Barang siapa yang tidak benci kepada orang kafir Berarti dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya Setinggi-tinggi urat keimanan adalah Cintakan Allah dan bencikan Allah Maka kita benci kepada orang-orang kafir Sejak dahulu kawah Mereka belum ngomong di mulutnya Mereka sudah mencerca Allah SWT Kenapa? Akhirnya mereka mengatakan Allah punya anak Itu carcaan dari mereka Apakah kita senang dengan mereka? Benci dengan keyakinan mereka Kalau Allah memiliki anak Bukan hanya Rasul yang dcerca Allah dcerca oleh mereka Hampir-hampir langit pecah Gunung-gunung runtuh Dan bumi terberah Ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak Maka kebencian kepada mereka wajib Dan memerangi mereka orang kafir harbi Wajib Kadang kifayah Kadang aini Pada saat tertentu menjadi kifayah Pada saat tertentu menjadi wajib aini Kafir harbi Maka kuning mena'azukullah hanya saja Disebutkan oleh para ulama secara sepakat Al-qital ma'asulpan Yang namanya perang bersama kekuat penguasa Barangkana al-fajra Terus Bagaimana kalau ternyata penguasa Tidak memeranginya Hanya menyatakan Dengan kalimat Kami mengecam Ya sudah Itu yang dia bisa Apa lagi Kita melaknat mereka Kita membenci mereka Dan kita tidak melanggar Perintah Allah dan Rasulnya Jangan karena emosi kepada mereka Kita melanggar ajaran Rasulullah Mereka melecehkan Rasul Kami melanggar perintah Rasul Seperti tiga uang Tataplah di atas sunnah Tetaplah di atas cara yang benar Berdo'alah Semoga Allah menghancurkan mereka Menghancurkan mereka Memecah belah mereka Allahumma adimu Allahumma ahlikum Allahumma farid jam'ahum Wasyadid jam'lahum Nah Kalau demonstrasi Sampai terjadi bentrokan Siapa sama siapa? Hah? Muslimin sama muslimin Itu yang diharapkan oleh Pembikin karikatur Baratullahum Itu yang diharapkan oleh Mereka yang bikin-bikin film tadi Biar kamu semen kacau Di mana-mana Jangan bodoh Jangan kita mau Disetir oleh mereka dari jauh Kalau binatang dipermainkan dengan lempar sana Atau sana Lempar sini ke sini Kamu jangan Kita kaum muslimin jangan Jangan bodoh Mereka bercerita Dari dulu itu bukan baru sekarang Menceritakan Rasul Dari dulu Dia mengatakan Rasul Majnun Rasulullah Salam Syair Rasulullah Salam Pandusta Dari dulu Memang baru tahu sekarang Orang kafir kayak gitu Kasian Kasian Kenapa? Untuk menambah keyakinan Kalau orang kafir Memang begitu Supaya kita benci kepada mereka Mungkin Akhir-akhir ini Barat banyak yang kurang benci kali ya Tadinya Baik ya mereka ya Bijak ya Begitu bikin kakak itu Oh kurang ajar Ya dari dulu kurang ajar Memang baru sekarang kamu benci Bagaimana terjadi Di negeri Suriah Ada sebagian Komusimin Indonesia Yang mendukung Para Pemerintah 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 Negeri sebut Saya mulai khair Iya Karena Pemerintahnya Na'udzubillah Balim Saffak Liddimah Membantai anak-anak Membantai orang tua Dan sebagainya Maka ini adalah Pemerintah-pemerintah Yang balim Yang sudah kita bahas tadi Keadaannya Baik bagaimana rakyatnya Sabar Subhanallah Dengan taufik dari Allah SWT Ketika saya Mampir ke tempatnya Syekh Rabi Allah Kebetulan ada orang-orang Dari sana Nanya Bagaimana sikap kami Jawabannya sama dengan Hadis-hadis Dal-Tazam Tetap kamu di rumah-rumah kalian Ya Syekh Duhila alayna Tibuyutina Mereka memasuki kita Di rumah-rumah kita Padahal kita gak ikut demonstrasi Gak ikut memberontak Mereka mendatangi kita Bicara lagi Bicara lagi Agak keras Sama Syekh Rabi juga Keliatannya agak Bagaimana Agak marah Sepertinya Wah kok Kata Syekh Terjadi Karena seringkali ada orang bertanya Kalau Masukin Kalau kita saling di rumah kita Kalau Kalau kan begitu Maka Syekh menyatakan Terjadi atau tidak terjadi Terjadi Syekh Benar terjadi Terjadi Syekh Berapa keluarga Salafi Ada dua keluarga Atau tiga keluarga Dibantai oleh mereka Di rumahnya Anaknya Bapaknya Semuanya Ayo Pergi ke tempat yang aman Pergi Fungsi ke tempat yang aman Tetap Tidak diperintahkan Disuruh melawan Padahal kita tahu Sebagian besar Pemerintah itu Dalam keadaan Ismailiyah Aliran Syiah Yang paling ekstrim Yang sebagian mereka Sudah kafir Benar Apalagi kalau benar Apa yang dinukil dalam Nukilan-nukilan di internet Wallahualam Karena seringkali ada Permainan-permainan Dari Hizbiyin Jadi saya khawatir Kalau benar Lebih mengerikan lagi Sampai salah seorang mereka Diinjak Dipokor dengan senjatanya Dan disuruh Untuk mengucapkan La ilaha illa bashar asad Tidak ada Tuhan Kecuali bashar asad Paksa Tapi diperintahkan untuk Mengungsi Bukan hanya masalah Bukan kufran bawahan Bukan Bukan masalah itu saja Masalah yang Dilihat Dalam syariat Dua perkara Pertama Penguasa itu sudah Kafir kufran bawahan Atau belum Kalau belum Belum ada hak Dan tidak ada Kebolehan Untuk menumpahkan Darah seorang muslim Kalau sudah kafir kufran bawahan Anggap beritanya benar Kalau dia kafir Seperti itu Masih ada yang kedua Apakah kalau kita Mengingkari kemungkaran Dengan melawan Akan terjadi Sesuatu yang Lebih baik Atau Sesuatu yang lebih Munkar Ini Penting Ini dengan senjata lengkap Namanya tentara Lengkap senjata Rakyatnya Apa adanya Kira-kira Yang terjadi Apa itu Kemungkaran Lebih besar Atau kebaikan Kalau melawan Jelas Kemungkaran Lebih besar Maka kata syif Mengungsi Nah Doakan Semoga Allah Menamatkan Komuslimin Ahli sunnah Di sana Semoga Allah Memberikan Jalan keluar Bagi mereka Yang terbaik Ustaz Akhir-akhir ini Banyak Muslimin Yang mengkonsumsi Kapsul Dari cacing Terutama Yang sakit Tipas Bagaimana Hukum cacing Yang sudah Diputup Kapsul Jika Dikan Apa Cacing Allah Kalau Dari dasar Kaidah Dasarnya Fiqh Untuk Masalah Dunia Semuanya Halal Kecuali Maka Kalau tidak Ada larangan Berarti halal Tetapi Kalau Dibahas Dari Tentang Menjijikannya Apakah termasuk Menjijikan Atau tidak Ini yang Allah Alam Saya tidak tahu Apa Apa Fahidannya Ketika Khalifah Terbunuh Para sahabat Tidak Mendapatkan Perintah Untuk Memantu Atau Membelah Khalifah Sudah Dikasakan Tadi Sudah Disampaikan Benar-benar Tidak Ngantuk Bahasanya Beliau Mengatakan Aku Tidak Mau Mengucapkan Dari Mulutku Sesuatu Yang Menyebabkan Komuslimin Berperang Melawan Komuslimin Karena Memerotaknya Muslimin Maka Uthman Tidak Berani Tidak Mau Mengatakan Serang Khawatir Terjadi Pemperangan Muslimin Melawan Muslimin Ini Karena Kehatian Uthman Ibn Affan Jadi Apa Hikmahnya Hikmahnya Tidak Terjadi Satu Ucapan Dari Seorang Khalifah Yang Memberitakan Untuk Berperang Komuslimin Melawan Muslimin Benar Dan itu Beliau Menyatakan Lebih baik Aku Sendiri Yang Jadi Korban Daripada Komuslimin Sebagaimana Ucapkan Kepada Apakah Kau Mau Membunuh Semua Manusia Termasuk Aku Dalamnya Tidak Kalau Kau Membunuh Satu Orang Saja Dari Muslimin Maka Seakan Akan Kau Membunuh Seluruh Manusia Maka Pulanglah Dalam Riwayat Lain Osman Menyatakan Aku Tidak Mau Mengucapkan Satu Kalimat Yang Menyebabkan Perkumpahan Darah Di Tengah Tengah Komuslimin Tengah 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 Seorang Pedagang Herbal Saya Menjual Barang Sebagian Besarnya Barang Titipan Konsinasi Senilai 100 Juta Lebih Yang Ini pertanyaan Apakah Saya Dikenakan Kewajar Menguarkan Zakat Tidak Setahu Saya Yang Rajah Tidak Bukan Hanya Karena Itu Bukan Barang Hartamu Tapi Juga Barang Dagangan Tidak Terkena Zakat Saya Cenderung Kepada Pendapat Beberapa Ulama Yang Menyatakan Bahwa Tidak Terkena Zakat Kalaupun Terkena Zakat Atau Kalaupun Diterima Hadis Itu Kalaupun Sahih Kata Syah Al-Bani Disebutkan Riwayatnya Adalah Ketika Awal Saja Setelah Itu Tidak Ada Bukan Setiap Tahun Dihitung Setelah Kemungkinan Kota Solo Akan Dipimpin Oleh Seorang Katolik Jokowi Pindah Ke Jakarta Maka Wakilnya Adalah Katolik Jadi Kemungkinan Wakok Kata Syahrabi Wakok Terjadi Belum Nanti Rasulullah Salam Al-Afi Mudah-mudahan Tidak Terjadi Kalau terjadi Jawabannya Sudah Ada Tadi Enam Tetap Yang namanya Inkarul Munkar Adalah Dilihat Apakah Akan Menjadikan Kemunkaran Lebih Besar Atau Akan Hilang Kemunkarannya Kalau Yang Diperkirakan Kemunkaran Lebih Besar Sabar Bismillah Ustaz Bolehkah Pasang iklan produk Di koran Atau majalah Selain Majalah Senat Allah Saya tidak tahu Kenapa Kalau pasang iklan Tembok-tembok Kurang Kurang Luas Tembok-tembok Tempel Benar Yang jelas Saya tidak tahu Laranganya Dari para Ulama Atau fatwa Ustaz Tolong Berikan Penjelasan Pada kami Tentang surat Bahwa Allah Bersumpah Dengan Al-Quran Padahal Al-Quran Bukanlah Makhluknya Sedangkan Ketika Allah Bersumpah Dengan Sedang Sedang Ketika Allah Bersumpah Dengan Makhluknya Allah Subhanahu Allah Bebas Bersumpah Dengan Makhluknya Ataupun Bersumpah Dengan Dirinya Sebutkan Dengan Nama Dirinya Ada Dalam Al-Quran Berapa Kali Allah Bersumpah Dengan Nama Dirinya Dan Ada Dalam Al-Quran Allah Bersumpah Dengan Nama Makhluk-Makhluknya Tetapi Kalian Manusia Hamba Tidak Boleh Bersumpah Kalau Saja Al-Quran Itu Makhluk Berarti Rasulullah Berlindung Kepada Makhluk Syirik Ini dalil Bahwa Ayat-ayat Allah Bukan Makhluk A'udhu Di kalimat Allah Hittamati Min syarimah Khalat Baik Lebih Baik Memilih Yang mana Antara Pemimpin Muslim Bolim Dan Tidak Adil Atau Pemimpin Muslim Yang Tidak Bolim Dan Adil Ini mana Ini pertanyaan Ulangan Orang Kafir Adalah Orang Yang Paling Bolim Barakobah Fikum Ini pertanyaannya Orang Kafir Adalah Orang Yang Paling Bolim Se Bolim Bolim Yang Yang Paling Besar Ini orang Kafir Tapi Adil Tapi Tidak Bolim Dia Kafir Sudah Bolim Sehingga Jangan Berfikir Tentang Pemimpin Kafir Walaupun Adil Tapi Adil Kafir Itu Zalim Tidak Adil Kita Perintahkan Untuk taat Kepada Wali Apakah Hal tersebut Bisa berlaku Dalam lingkuk Kecil Yang Pimpin Pondok Dengan Santri Atau Bos Dengan Pegawanya Tidak Tidak Sama 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 Kalau Penguasa Jelas Dia memimpin Kalian Di wilayahnya Sedangkan Bos Kalian Pimpinan Pendok Kalian Dalam Keadaan Dia Tidak Menguasai Kalian Sama Sekali Kecuali Dalam Urusan Tertentu Yang Kecil Ada Sedikit Kalau Kamu Tidak Cocok Keluar Dari Situ Kantor Beres Apa Sebut Pemberontak Orang keluar dari kantor Saya Kundur Kendiri Pak Dikatakan Dengan delil Mankoro Ja'ala Imami Dia Tidak Cocok Sama Sekali Tidak Bahaya Itu Keyakinan Seperti Itu Jangan Pakai Kias Tidak Sama Kias Dari Pondok Santran Kitab Pindah Kepondok Lain Mengerikan Sekali Itu Mereka Hizbiyun Yang memiliki Kelompok-kelompok Bawah Tanah Jamaah Jamaah Gelap Jamaah Jamaah Syria Mereka Begitu Imamnya Dianggap Sebagai Imam Dan Mereka Berbayat Kepadanya Dan Yang Melepaskan Dari 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 Orang Yang Keluar Dari Jamaah Dan Dari Dari Jamaah Adalah Buat Halal Darah Itu Mengerikan Yang Sejenis Itu Yang Tampak Di permukaan Adalah Jamaah Muslimin Islam Jamaah LDII Dan Yang Di bawah Tanah Seperti Pecahan Pecahannya NII Islam Jamaah Dan Lain-lain Sejenis Termasuk Dalam Lembaga Kerasulan Semuanya Menganggap Kalau keluar Dari Kelompoknya Dikatakan Sebagai Seorang Yang Buat Bagaimana Terhadap Kelecehan Nabi Sama Saja Sudah Dijaw Apa Obat Korupsi Untuk Diri Dan Orang Yang Manjur Orang Lain Apa Obat Korupsi Iman Dan Ketakwaan Iman Dan Ketakwaan Memang Yang Lebih Menjedihkan Yang Ngurusi Masalah Keislaman Urusan Zakat Urusan Kurban Urusan Yang Seperti itu Ternyata Juga Sama Padahal Dia Belum Menjadi Menteri Belum Jadi Pegawai Di Kementerian Juga Belum Ini Panitia Kampung Sudah Berani Berani Dia Terus Akhirnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada Dengan Pemimpin Yang Sejenis A'manukum A'manukum Ana sama Urtus Sudah Uzur Atau Bikur Ana sama Urtus Yang Sudah Uzur Atau Kewajiban Kewajiban Apa yang Harus Dihampaikan Pada Urtus Adakah Bagi Ana Merawat Urtus Wajiban Beritahu Pansalat 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 Sudah 93 Tahun Dan Sudah Uzur Akalnya Benar Kalau Masih Bisa Dihatkan Pansalat Ingatkan Setia Pansalat Kalau Itu pun Sulit Sudah Kamu Belihara Saja Sampai Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Jalan Keluar Yang Terbaik Insya Apakah Dibenarkan Tindakan Sebagian Pencela Apa Pemuda Sebagian Pemuda Muslim Yang Menembak Aparat Keamanan Non Polisi Keamanan Polisi Ini sudah Dibahas Tadi Itu yang Dari Tadi Kita Bahas Dari Awal Sampai Akhir Yang Kita Bahas Dari Awal Sampai Ini Jangan Karena Ketidaksabaran Kemudian Melawan Membunuh Polisi Menangkapnya Atau Meledakan Itu Sampai Masjid Karena tempat Di dalam Markas Polisi Dibong Juga Ini Keterlaluan Betul Bodoh Yang Sangat Dan Apakah Dibenarkan Juga Tindakan Pemerintah Yang Membunuh Para Pemuda Tersebut Terima Kasih Juga Sudah Dijawab Bahwa Mereka Hendaklah Memeranginya Sampai Menghentikan Perbuatannya Kalau Bisa Dihentikan Dengan Tarpa Membunuh Itu Bagus Tetapi Kalau Ternyata Tidak Bisa Dihentikan Kecuali Dengan Penembak Apa Lagi Kalau Kita Tidak Menembak Dia Menembak Maka Itulah Yang Dikatakan Perang Sehingga Allah Katakan Perang Mereka Sampai Mereka Kembali Kedalam Ketak Nah Seharusnya Wallah Kepada Para Aparat Keamanan Polisi Dan Sebagainya Pemerintah Secara Umum Untuk Mengatasi Terorisme Itu Bukan Hanya Dengan Tindakan Tindakan Yang Langsung Sifatnya Kenapa Sebab itu Hanya Menanggulangi Akibat Sebabnya Tidak Dibahas Kalau Berbuat Ini Baru Ditangkep Kalau Berbuat Itu Baru Diserang Kalau Berbuat Ini Baru Disinggah Padahal Itu Adalah Akibat Dari Pendidikan Sekian Tahun Di Pondok Pondok Yang Salah Di Majlis Majlis Kajian Yang Salah Dengan Materi Materi Yang Salah Pula Dengan Buku-Buku Yang Salah Sehingga Semestinya Kalau Menanggulangi Jangan Hanya Jangan Pendek Yang Dibahas Jangan Panjang Wajib Di Setiap Sekolah-sekolah Mengajarkan Agama Islam Dan Wajib Diajarkan Agama Islam Dengan Prinsip Sunnah Di Antaranya Prinsip Tentang Sikap Terhadap Penguasa Harus Wajib Ini kan Masya Allah Mereka Mendapatkan Ilmu Agama Sehingga Allah Subhanallah Turunkan Barakah Kepadanya Kepada Negeri Ini Disamping Itu Mereka Menjadi Rakyat Yang Baik Karena Mengerti Sikap Seorang Muslim Terhadap Pemerintah Bagaimana Ini Dalam Keadaan Urusan Masalah Itu Dibebaskan Tetapi Ketika Mereka Berbuat Berudang Kasian Anak Muda Apalagi Yang baru Umur 14 Tahun Ya 14 15 Masih SMA Kelas 2 Yang Mereka Itu Masih Bisa Dinasehati Dididik Apakah Ketangan Kita Pada Pemerintah Mencakup Dari Presiden Sampai Atau Cikup Pemimpin Negara Saja Semuanya Dari Tingkat Yang Tertinggi Sampai Tingkat Yang Terbawah Dalam Kebaikan Kalau Disajak Untuk Kerja Prakti Itu Kebaikan Jangan Eksklusif Urusan Gitu Gitu Nggak Hadir Nah Sehingga Perkara Perkara Yang Kecil Pun Dari Pimpin Yang Terbawah Pun Tetapi Itu adalah Penguasa Kita Yang Harus Kita Hormati Wallahu Ta'ala Ta'ala Subhanakallam Hamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh